Terima kasih. Jadi saya kira kita harus bedakan antara narasi Taliban dan lain sebagainya itu dengan menggagalkan kerja-kerja efektif KPK selama ini. Jadi sebenarnya yang tengah terjadi dan ini semua saya kira harus kita sadari nih ya. Di satu sisi ada narasi yang Taliban tidak Pancasilaus dan segala macam. Tapi sebenarnya tujuan sebenarnya dari semua upaya penyingkiran ini adalah memberangus KPK karena dia sudah lumayan efektif. Mengacak-acak orang-orang yang tadinya kita bisa bilang di untouchables sekarang sudah bisa ditangkap oleh KPK. Nah jadi para politisi kemudian menggunakan narasi ini untuk bersembunyi. Para politisi Anda bilang? Oh iya karena kan kita ingat kebijakannya itu yang membuat asal-muasalnya adalah undang-undang. Kemudian PP gitu. Jadi kita harus kembalikan ke situ lagi. Jadi saya kira masyarakat jadi terkecoh seakan-akan betul ada Taliban dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi untuk mengguruh KPK. Pak Masinpon Anda percaya dengan isu Taliban? Ada Taliban di KPK? Saya tuh orang yang nggak mau mendikotomikan Taliban dan lain-lain ya. Terus kemudian waktu pilpres juga saya nggak pernah masuk dalam rana dikotomi cebong kampret gitu. Karena itu pembelahan. Anda menyadari bahwa itu isu yang kerap ditudingkan ke KPK, Anda juga menangkap itu kan? Ya tapi saya mendengar itu iya. Anda percaya tidak itu? Saya tidak masuk ke dalam ranah itu apakah benar atau tidak. Karena itu cuma stigma yang diciptakan bajer ya. Itu pertarungan di bajer. Kami politisi nggak pernah itu. Oh jadi itu hanya bazar-bazar saja dengan rama itu? Membahas sama ada Taliban di KPK atau apa itu kami nggak pernah. Dan itu tidak benar menurut Anda? Nah jadi ya itu memang stigma bajer yang dilakukan dari dulu ya. Cebong, kampret, Taliban, apa segala macam. Nah jadi menurut saya, saya tadi menanggapin bahwa pokok kehancuran KPK atau apa seperti yang disampaikan Mbak Fitri tadi itu. Ini yang menurut saya narasi yang keliru. Repisi itu dianggap menghancurkan apa segala macam. Tidak ada seperti itu. Agenda pemberantasan korupsi itu adalah pembangunan sistem. Kalau kemudian pada masa awal-awal kita ingin katanya sok terapi apa segala macam penangkapan, iya. Oke. Tapi sampai kapan kita melakukan pola sistem itu? Keliru sebenarnya Pak Masinton. Nah jadi... Pemberantasan korupsi itu di dua ranah, pencegahan dan penindakan. Penindakan itu pasti perlu. Tidak mungkin ditinggalkan terus bangun sistem. Lah memang iya. Kalau tidak ada penindakan. Yang hilang dari revisi itu apa? Apakah dihilangkan penindakan ya? 75 yang disingkirkan ini adalah akibat dari revisi itu. Jangan lupa pada hari yang sama deputi penindakan KPK bilang akan minta penyidik dari instansi lain. Tidak ada yang disingkirkan. Yang tidak lolos iya. Mana ada penyingkiran? Nah di undang-undang KPK itu jelas kok di pasal 69 itu dapat diangkat. Tidak otomatik. Nah kalau kemudian tidak lolos ya tidak lolos. Tapi tidak lulusnya tidak pernah dijelaskan apa yang membuat mereka tidak lulus. Saya ingin lempar kok-kok kok bagaimana? Misalnya gini, saya tahu Bang Masinton kerap kali juga mengatakan kan cuma 75, cuma dalam tanda kutip. Masih ada 1.200 sekian lagi anggota KPK yang lolos. Yang tidak lolos cuma 75 ini yang memang tidak berkualitas begitu. Kan kemudian kan ada suara-suara seperti itu. Saya begini Mbak. Kita sudah harus hilangkan ini ya. Maksud saya kegaduan-kegaduan ini. Kita terlalu menganak-emaskan persoalan ini. Ya energi bangsa ini ditarik dalam ranah yang menurut saya persoalan yang persoalan lain juga sangat banyak. Nah kenapa saya katakan begitu tadi? Ya memang ini ada fakta bahwa selama ini ada pengelompokan. Di dalam KPK itu fakta yang selama ini kami sampaikan publik. Tidak ada yang percaya itu. Berarti Pak Masinton mengakui Talibanisme dong. Tadi katanya enggak mengakui. Saya enggak pernah persoalan Taliban. Pengelompokan ini kenapa nih? Pengelompokan orang bandil begitu ya Pak? Itu tidak bisa disampaikan bahwa kemudian ini kita sdikmat Taliban. Saya enggak pernah ya menyampaikan itu. Nah saya menyatakan bahwa sejak awal saya ikut dalam pantu seangket penyelidikan. Ada persoalan memang di dalam KPK. Dan kemudian ini muncul sekarang. Saya ingin lempar ke Pak Koko untuk menanggapi. Bagaimana Bang Masinton tadi? Ya kalau saya enggak heran juga dengan Bang Masinton. Itu sangat konsisten untuk tidak suka dengan KPK. Itu dari dulu. Jadi saya wajar aja. Tetapi tolong dipahami lah. Saya melihat prosesnya ini sangat tidak akutabel dan tersebaran. Pak Koko bisa tidak Anda menanggapi? Karena kan ada suara-suara cuma 75. 1.200-nya yang lain lolos. Kenapa sih 75 ini kalau tidak lolos ya sudah akuis aja. Kan ada suara-suara seperti itu. Bagaimana menanggapinya? Sederhana aja yang ditangani itu kalau mau diberi ground lebih detail itu ada beberapa parpol besar loh. Jadi parpol besar itu kekuatannya juga besar. Ini yang menjadi masalah serius. Yang kedua. Tapi begini juga Pak. Biar enggak bias di publik maksud saya. Tugas bapak-bapak di KPK mau ngurusin penanganan kasus apa terkait dengan partai apa ya silahkan. Jangan dikaitkan dengan persoalan ini gitu loh. Kalau saya ini bukan masalah 75. Ini adalah masalah labeling yang dinyatakan orang tidak layak, rusak, tidak bisa dididik terkait wawasan Nusantara. Ini mirip-mirip zaman PKI. Mirip-mirip kasus prio. Stigma ini luar biasa jahatnya dan ini jelas melanggar hang. Satu catatan lagi boleh ya nak nanggapin Pak Koko. Karena menurut saya gini, kalau yang 75 itu tidak lolos dalam tanda kutip, dengan ada segala kejelasan, pelakuan interviewnya waktunya sama misalnya. Perkenalan dengan baik, kemudian transparansi. Kenapa sih ada yang tidak memenuhi syarat? Saya kira barangkali bisa saja kita diskusikan dengan terbuka. Tapi dengan kondisi tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas. Jadi terkesan ada penyingkiran karena sudah diplot duluan siapa yang punya track record tertentu yang terkait dengan perkara-perkara besar. Dan kalau tadi ada plot gitu, ada perancangan, ada operasi, itu siapa yang mendalangi operasi ini Bang Novel? Begini, memang kita tidak bisa memastikan siapa, tapi setidaknya melihat perannya yang banyak dilakukan, saya melihatnya peran yang paling banyak Pak Fili Bahuri, tua KPK. Tentunya dalam hal ini ketika terkait dengan tadi membuat norma, memasukkan pola norma yang terkait dengan gantolan untuk aturan terkait dengan TWK dan proses lainnya. Dan menyembunyikan proses seolah-olah proses ini tidak ada apa-apa dan lain-lain. Satu hal yang saya ingin saya tambahkan tadi yang terkait dengan 75 dan 1.200 sekian. Saya melihatnya begini, terkait dengan 75 adalah kawan-kawan yang senior, yang konsisten, yang menjaga integritas selama ini. Bahwa kawan-kawan yang lain berintegritas saya katakan iya, tapi dengan pola ini, kalau ini berhasil, saya yakin ke depan kawan-kawan yang lain akan takut untuk memperjuangkan itu. Karena sudah diberikan contoh, untuk dilakukan penyingkiran dengan sungguh-sungguh. Ketika itu yang terjadi, saya khawatir ke depan, orang-orang yang mau baik jadi takut. Nah ini yang bahaya. Dan di antara 75 itu jumlah penyidiknya sampai 20? Ya, kurang lebih sekitar segitu. Sementara jumlah penyidik secara total, itu seratusan begitu Bang Novel? Kurang lebih? Saya nggak yakin sejumlah seratus, mungkin sekitar 80 jumlah penyidik ya. Jadi 20 dari 80 dinonaktifkan penyidik. Jadi tidak dilihatnya 1.200-nya, tapi kalau bicara core KPK sebagai penyidik, itu 20 dari 80-an penyidik sekarang dinonaktifkan. Padahal penyidik ketika bekerja, direkrut tidak langsung bisa bekerja. Ya, harus pelatihan dulu, dan harus punya pengalaman, punya keahlian, dan banyak hal yang harus dilakukan. Bang Masinton, bagaimana jadi melihat ini? Ini, Anda tetap saja melihat ini bukan upaya untuk melemahkan KPK? Ini biasa saja tes TWK ini. Tidak lolos ya, biasa saja. Terlalu drama ini. Teman-teman yang tidak lolos ini terlalu drama menurut Anda. Iya begini, persoalan apa ini, ya dari mulai repisi apa segala macam, dari kita menyelidik KPK selalu dibilang melemahkan. Kemudian ketika Mbak Ma dilakukan apa ini juga, ini berkait dengan teman-teman yang di sini ya. Kemudian dianggap melemahkan pemberantasan. Kok aneh, Republik kita kok jadi tergantung bahwa pemberantasan korupsi itu di tangan teman-teman. Ini yang menurut saya keliru ya. Nah jadi, bahwa teman-teman ini pernah menangani kasus dan mungkin sedang menangani kasus, iya. Tapi kemudian agenda pemberantasan korupsi kita tidak bisa diserahkan. Saya dari dulu tidak pernah mau percaya diserahkan pada satu institusi. Apalagi diserahkan pada satu kelompok di dalam institusi tersebut. Polisian masih banyak apa? Bangsa ini sangat besar untuk kemudian dikerdilkan dalam menjadi hal-hal soal yang sangat... Bagaimana Pak Giri? Pak Masington, 75 ini sebenarnya adalah gerbongnya Pak. Kalau Anda hitung gerbong kereta api, lokomotifnya cuma satu di depan. Jadi kalau Anda bandingkan gerbong dengan gerbong lain berbeda. Tentu teman-teman berintegritas. Jadi Anda harus melihat bahwa 75 ini adalah simbol-simbol yang mempertahankan integritas. Maka betapa ini strategi untuk menakut hati kerah dengan darah hayam dilakukan saat ini. Teman-teman sekarang jadi takut sekali untuk melakukan penyikapan-penyikapan seperti ini. Dan diingat bahwa jangan membandingkan 75 dengan 1.274. Bandingkanlah 20 penyidik terhadap 80. Dan di antara 20 penyidik semuanya adalah penyidik independen KPK. 7 penyidik independen KPK dan tidak ada dari kepolisian. Dan saya pikir ini adalah desain. Karena kepolisian dan pegawai negeri di dalam 3 ikut dites. Padahal menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, DPRD. Banyak tes bawasan kebangsaan cuma tertulis saja. Tidak ada tes semacam-macam kita. Ini diskriminatif Mbak Nana. Saya pikir itu narasi yang salah bahwa 70 ini dibandingkan dengan 1.274. Jadi terhadap pegawai KPK yang belum ASN, dia memang harus dites. Tapi kalau yang sudah latar belakangnya ASN, ya tidak perlu dites lagi dong. Kita akan lanjutkan setelah Pariwara. Masih ada Pak Nurul Gufron di ujung sana. Setelah Pariwara, saya akan tanya tanggapannya setelah ini. Terima kasih. Terima kasih.